Di pagi hari, lapisan tipis matahari terbit berwarna mawar muncul di timur. Cahaya fajar terjalin dengan kabut pagi yang tipis, menyulut pegunungan dan sungai. Fiu, aku akhirnya berhasil menembus menjadi binatang spiritual tingkat keempat. Setelah berkultivasi hampir sepanjang malam, Ye Chen Feng menerobos sesuai keinginannya. Retakan ketiga muncul pada telur darah di jiwanya. Pada saat ini, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa ketika kekuatan yang terkandung dalam telur darah semakin kuat dan lebih banyak retakan muncul di permukaannya, dia mungkin bisa menetaskan binatang spiritual miliknya. Saat Ye Chen Feng sedang duduk bersila di ruangan untuk mengkonsolidasikan kultifasinya, serangkaian ketukan mendesak di pintu membangunkannya dari kultifasinya. Selamat pagi! Ye Chen Feng membuka pintu dan menemukan Ji King Sui, yang mengenakan gaun kasa putih dan memiliki temperamen yang elegan, berdiri di luar ruangan seperti peri. Ini masih pagi. Ini hampir tengah hari. Ji King Sui memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan berkata, Ye Chen Feng, tahukah kamu bahwa kamu dibunuh tadi malam? Jika bukan karena aku, kamu mungkin sudah mati sekarang. Dibunuh tadi malam. Itu tidak mungkin. Kenapa aku tidak mendengar apa-apa? Ye Chen Feng pura-pura terkejut dan berkata, Kamu Chen Feng? Aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu adalah babi di kehidupanmu sebelumnya? Melihat ekspresi kaget Ye Chen Feng, Ji King Sui menjadi lebih tertekan dan berkata dengan dingin, Sebagai hadiah, kamu harus memberiku 2000 tael perak agar aku bisa membeli hadiah ulang tahun untuk kakek siya. Aku tidak punya uang, Ye Chen Feng menolak bahkan tanpa memikirkannya. Jika bukan karena keuntungan tak terduga tadi malam, Dia hanya akan memiliki beberapa lusin tael perak yang tersisa. Ji King Sui, sebaliknya, meminta 2000 tael perak. Anda. Ji King Sui sangat marah pada Ye Chen Feng yang pelit. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Anggap saja 2000 tael perak sebagai pinjaman. Setelah beberapa saat, saya akan membayar Anda kembali dua kali lipat. Apakah boleh? Aku bilang aku tidak punya uang, jadi aku tidak punya uang. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu pelit? Aku tidak mengatakan aku tidak akan membayarmu kembali. Dan aku menyelamatkanmu tadi malam. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah terbunuh. Setelah berulang kali ditolak oleh Ye Chen Feng, Ji King Sui sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Kesannya tentang Ye Chen Feng yang pengecut dan picik turun drastis. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memberimu 2000 tael perak. Melihat Ji King Sui yang marah, yang sepertinya tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain mengeluarkan dua uang kertas senilai 1000 tael perak. Dia memasukkannya ke tangan Ji King Sui dan berkata, Sebelum kamu memberiku 700 ribu tael perak yang tersisa, jangan meminjam uang lagi dariku. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan uangku. Simpan uangmu selama sisa hidupmu, kata Ji King Sui dengan kesal sambil mencengkeram 2000 tael perak di tangannya. Melihat Ji King Sui pergi dengan gusar, Ye Chen Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia menutup pintu dan terus mengedarkan taktik pemakan jiwa, menelan kristal jiwa tingkat rendah untuk mengkonsolidasikan kultivasinya sebagai makhluk roh kelas 4. Dia sedang mempersiapkan penilaian akhir tahun White Emperor Martial House dalam dua bulan. Menurut praktik sebelumnya, mereka yang memperoleh posisi tiga teratas di rumah bela diri Kaisar Putih akan dapat berpartisipasi dalam penilaian akhir rumah bela diri Api Langit. Namun, penilaian akhir Skyfire Martial House sangat sulit. Jika Ye Chen Feng ingin lulus penilaian dengan lancar, dia harus bekerja lebih keras di hari-hari yang tersisa. Ye Chen Feng, ini pakaian yang kubeli untukmu. Cepat kenakan dan temani aku ke kediaman siya untuk merayakan ulang tahun kakek Bai. Dua hari setelah Jikingsui menghilang, dia sekali lagi mengetuk pintu rumah Ye Chen Feng. Dia melemparkannya satu set pakaian cantik dan dengan dingin mendesaknya untuk bergegas. Setelah sekitar dua menit, Ye Chen Feng keluar dengan mengenakan satu set pakaian mahal yang sangat pas untuknya. Meskipun Jikingsui membenci Ye Chen Feng dari lubuk hatinya, setelah mengenakan pakaian cantik, Ye Chen Feng tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Fitur wajahnya sangat berbeda seolah-olah diukir. Sepasang matanya yang dalam memancarkan cahaya dingin. Hidungnya yang tinggi dan bibirnya yang cukup tebal dipenuhi dengan senyum yang mempesona. Jikingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Rasa jijiknya terhadapnya berkurang sedikit. Ye Chen Feng, Ayah siya adalah Tuan Kota Kaisar Putih. Kakeknya adalah tokoh berpengaruh di Kerajaan Zijin. Ketika kita sampai di kediaman Tuan Kota, cobalah berbicara sesedikit mungkin. Jikingsui takut Ye Chen Feng akan berbicara terlalu banyak dan mempermalukannya, jadi dia dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Jangan khawatir, aku tidak akan berbicara sembarangan. Ye Chen Feng tersenyum dan menganggupkan kepalanya seperti yang dia janjikan. Setelah setuju, mereka berdua naik kereta yang disewajikingsui sebelumnya dan tiba di pusat kota Kaisar Putih. Itu menempati area yang luas dan sangat mewah. Ada banyak pavilion dan loteng. Karena hari ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan Tua Klan Bai, Bai Si San, kediaman Tuan Kota didekorasi pagi-pagi sekali. Dinding rumah yang berkelok-kelok terjalin dengan sutra merah panjang seperti ular, dan lentera merah besar digantung di pintu vermilion. Deburan musik merdu bercampur tawar yu terdengar dari waktu ke waktu. Namun, Ye Chen Feng yang selalu menyukai kedamaian dan ketenangan mengerutkan kening. Ayo pergi, Ayo masuk. Setelah turun dari kereta, Jikingsui dengan erat memeluk lengan Ye Chen Feng dan berkata dengan lembut. Untuk beberapa alasan, ketika Jikingsui memeluk lengan Ye Chen Feng, dia tidak merasa jijik atau jijik dari lubuk hatinya. Sebaliknya, hatinya tenang. Seolah-olah Ye Chen Feng adalah pendukungnya, pelabuhan jiwanya. Di sisi Ye Chen Feng, dia tidak akan takut dengan badai terbesar. Cheng Feng, Kingsui, kamu di sini. Sama seperti Ye Chen Feng dan Jikingsui memasuki kediaman Tuan Kota yang ramai dan gembira, Bai Siya, yang sibuk di halaman depan, segera memperhatikan mereka. Hari ini, Bai Siya dengan sengaja merias wajah tipis dan mengenakan permata merah menyala di lehernya. Gaun hitam ketat menonjolkan sosok montoknya dengan jelas, dan sepasang kaki lurus samar-samar terlihat di bawah penutup gaun hitam itu. Jikingsui juga berdandan khusus hari ini. Mengenakan gaun kasa putih, dia bahkan lebih cantik dari peri. Ketika mereka berdua berdiri bersama, mereka langsung menarik perhatian hampir semua orang di sekitarnya. Untuk sesaat, mereka berdua menjadi pusat perhatian mutlak. Di Wansian, siapa wanita di samping sampah Ye Chen Feng itu? Lian Sanjun, yang mengenakan pakaian cantik, memiliki sosok tinggi dan lurus, dan penampilan yang luar biasa, menatap Jikingsui yang sangat cantik. Matanya langsung meledak dengan cahaya berapi-api saat dia bertanya pada Di Wansian yang ada di sampingnya. Ini pertama kalinya aku melihat nona itu. Sepertinya dia bukan dari kota Kaisar Putih. Tiga ahli keluarga di yang mencoba membunuh Ye Chen Feng telah meninggal, jadi Di Wansian tidak tahu tentang keberadaan Jikingsui. Sial! Aku tidak menyangka sampah itu, yang diusir dari keluarga Ye, benar-benar beruntung bisa berhubungan dengan wanita cantik seperti itu. Namun, wanita cantik seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia tandingi. Senyum dingin muncul di wajah Lian Sanjun. Dia mulai memiliki desain pada Jikingsui. Secara alami, Ye Chen Feng menjadi target utamanya. Namun, apa yang tidak diharapkan Lian Sanjun adalah bahwa Ye Chen Feng adalah orang yang dengan susah payah dia cari untuk membalas dendam. 22. Kakek Bai, Kingsui ada di sini untuk memberi selamat pada hari ulang tahunmu. Semoga keberuntunganmu tak terbatas seperti Laut Timur, semoga umur panjangmu sepanjang gunung selatan, dan semoga kultifasimu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jikingsui yang seperti peri berjalan ke arah Bai Shishan yang berwajah merah dan meletakkan lukisan pemandangan di tangannya saat dia berbicara dengan manis. Kingsui, kapan kamu datang ke kota Kaisar Putih? Mengapa kamu tidak memberitahu Kakek Bai sebelumnya? Apakah kamu memperlakukan Kakek Bai sebagai orang luar? Bai Shishan memanggil Jikingsui yang mempesona ke sisinya dan berkata agak mencelah. Kakek Bai, bukankah aku ingin memberimu kejutan? Jikingsui dengan lembut memeluk lengan Bai Shishan dan berkata agak genit, juga, aku membawa seseorang untuk bertemu Kakek hari ini. Cheng Feng berharap Kakek Bai berumur panjang lebih tinggi dari surga dan kekayaan lebih dalam dari laut. Ye Chen Feng tahu makna mendalam di balik tindakan Jikingsui. Di bawah tatapannya yang memohon, dia dengan lembut berjalan ke Bai Shishan, yang telah dia selamatkan dari gerbang neraka, dan dengan lembut memberi selamat padanya. Kakek Bai, dia, alis seputih salju Bai Shishan sedikit berkedut saat dia bertanya. Kakek Bai, dia dipanggil Ye Chen Feng. Dia tunangan suamiku. Beberapa hari yang lalu, aku menyelinap ke kota Kaisar Putih untuknya. Sekarang, kita hidup bersama dan telah berjanji satu sama lain. Pipi halus Jikingsui memerah saat dia mengatakan ini dengan agak malu-malu. Hidup bersama dan secara pribadi mengikrarkan hidup kita. Bai Shishan telah mendengar nama Ye Chen Feng dan tahu bahwa dia ditinggalkan oleh klan Ye karena dia tidak dapat memadatkan makhluk roh. Dia tidak mengerti mengapa Jikingsui begitu bersikeras untuk menikah dengannya. Kingsui, apakah kakekmu tahu tentang ini? Bai Shishan merasa situasinya agak serius dan bertanya dengan nada serius. Aku sudah menemukan seseorang untuk memberitahunya. Ku rasa dia akan tahu paling lambat dalam tiga hari. Jikingsui berkata, Huh, karena hatimu sudah menjadi milik seseorang, kakek Bai tidak akan membujukmu lagi. Ku harap kamu bisa terus bahagia. Bai Shishan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Terima kasih, kakek Bai. Kami pergi dulu. Dengan tercapainya tujuannya, Jikingsui tidak tinggal lama. Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan Ye Chen Feng dan meninggalkan ola utama yang gembira dan pergi keluar. Jikingsui, apakah kamu puas sekarang? Setelah meninggalkan ola utama keluarga Bai, Ye Chen Feng dengan lembut mengibaskan tangan kecil lembut Jikingsui. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata tanpa jejak emosi. Kamu Chen Feng, jangan marah. Aku berjanji setelah kejadian ini, aku tidak akan menggunakanmu sebagai tameng lagi. Untuk beberapa alasan, ketika Jikingsui bertemu dengan mata dingin Ye Chen Feng, dia panik sejenak dan berjanji. Cheng Feng, Kingsui, kamu pasti lapar. Aku akan mengajakmu makan sesuatu. Pada saat ini, Bai Xia yang tinggi dan ramping berjalan keluar dengan kakinya yang ramping dan menyarankan dengan lembut. Oke, Cheng Feng baru saja memberitahuku bahwa dia sedikit lapar. Jikingsui takut Bai Xia akan melihatnya, jadi dia tersenyum manis dan berkata dengan lembut. Iya, aku lapar. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum menawan. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggang lembut Jikingsui, menarik Jikingsui yang sedikit bingung ke dalam pelukannya. Ada apa, Kingsui, apakah kamu tidak enak badan? Mengapa kamu gemetar? Ye Chen Feng menatap wajah Jikingsui yang sedikit bingung dan bertanya dengan penuh perhatian. Tidak, tidak, aku baik-baik saja. Jikingsui tahu bahwa Ye Chen Feng sengaja membalas dendam padanya, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikitpun perilaku abnormal, untuk menghindari kegagalan. Dia hanya bisa membiarkan Ye Chen Feng memeluknya dengan erat dan memanfaatkannya. Cheng Feng, Kingsui, kalian berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Melihat keduanya berpelukan erat, Bai Xia berkata dengan iri. Xia, kamu pasti akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Jikingsui memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan senyum menawan. Saya harap begitu. Bai Xia berkata sambil berpikir. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan sosok penyamaran Ye Chen Feng. Bai Xi San adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise di kerajaan Xi Jin. Dia juga ayah dari penguasa kota Kaisar Putih saat ini. Pada hari ulang tahunnya yang ke-70, hampir semua keluarga di kota Kaisar Putih datang untuk merayakannya. Untuk menyambut orang-orang ini, keluarga Bai menyiapkan pesta dengan banyak hidangan. Saat Ye Chen Feng dan dua lainnya berjalan menuju ruang makan, Lian San Jun dan yang lainnya berjalan ke arah mereka. Namun, Ye Chen Feng tidak mau memperhatikan mereka. Tangan kanannya dengan erat memeluk tubuh Jikingsui yang sedikit terkendali saat dia ingin mengelilingi Lian San Jun dan yang lainnya. Namun, ketika Ye Chen Feng melewati Lian San Jun dan yang lainnya, seorang wanita menggoda yang mengenakan gaun hitam ketat dengan sosok menggerahkan dan riasan tebal di wajahnya tiba-tiba berteriak. Teriakannya langsung menarik perhatian hampir semua orang di sekitarnya. Banyak pasang tatapan terkejut dilemparkan. Hong Yun, apa yang terjadi padamu? Lian San Jun yang berada di samping wanita penggoda itu sengaja bertanya lantang dengan senyum dingin yang sulit dideteksi. Dia, dia sengaja menyentuhku barusan. Wanita menggoda itu mengarahkan jari rampingnya ke arah Ye Chen Feng dan menyalahkannya. Ye Chen Feng, saya pikir Anda pasti telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Anda bahkan berani melecehkan teman saya. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan melumpuhkan Anda? Lian San Jun memelototi Ye Chen Feng dan memperingatkannya dengan dingin. Menyentuhnya, melihat tatapan licik di mata Lian San Jun dan Hong Yun, Ye Chen Feng menduga bahwa mereka sengaja melakukannya. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menjawab tanpa sedikitpun kesopanan, maaf, seleraku tidak seberat milikmu. Bahkan jika sampah semacam ini mengirim dirinya kepadaku, aku tidak akan menyentuhnya. Anda, wanita penggoda itu tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng tidak hanya takut, dia bahkan mempermalukannya di depan semua orang. Wajahnya menjadi hijau karena marah. Dia mengguncang lengan Lian San Jun dengan seluruh kekuatannya dan berkata, San Jun, dia melecehkanku dan menindasku. Kamu harus membalaskan dendamku. Kamu Chen Feng, kami adalah orang-orang jujur yang tidak melakukan hal-hal curang. Kamu berani melakukannya, tetapi kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya. Lian San Jun mengungkapkan ekspresi sinis dan bertanya dengan agresif. Kamu benar-benar terlalu membosankan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu, kamu orang yang tercelah. Melihat semakin banyak orang yang mengelilingi mereka, wanita penggoda itu menunjukkan bakatnya secara maksimal. Mata besarnya dipenuhi air mata saat dia mengkritiknya dengan keras, mencoba menarik simpati orang banyak. Baru saja ketika kita melewati satu sama lain, kamu mengatakan bahwa aku menyentuh pantatmu. Mata mana yang kamu gunakan untuk melihatnya? Jangan katakan bahwa kamu melihatnya dengan mata ketigamu. Aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melihatnya dengan mata ketigamu. Juga, apakah kamu berpikir bahwa kamu lebih cantik dari istriku? Sejujurnya, untuk orang sepertimu, bahkan jika kamu telanjang dan berdiri di depanku, aku tetap tidak akan tergerak. Melihat wanita yang menggoda itu, Ye Chen Feng terus membantah dengan kata-kata. Anda. Wanita penggoda itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Penghinaan dan kemarahan yang belum pernah dialami sebelumnya menyebar di hatinya. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuhmu? Lian San Jun dengan marah menatap Ye Chen Feng. Aura mengerikan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Saya pikir ini adalah tujuan Anda yang sebenarnya. Ye Chen Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi aku akan memenuhi keinginanmu. 23. Berhenti, Lian San Jun. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakekku. Jika kamu berani kurang ajar, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat Ye Chen Feng dan Lian San Jun hendak menghunus pedang mereka, Baixia tidak tahan lagi. Dia berdiri di depan Ye Chen Feng dan memperingatkannya dengan keras. Wajah Jikingsui juga menjadi gelap. Meskipun dia tidak menyukai Ye Chen Feng, dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng akan melecehkan seorang wanita yang jauh lebih cantik darinya di depan umum. Sia, bukannya aku tidak ingin memberimu wajah, tapi bocah ini terlalu penuh kebencian. Lian San Jun tidak menyangka Baixia akan membela Ye Chen Feng. Dia menjadi lebih marah saat dia berbicara dengan suara rendah. Saya percaya pada karakter Cheng Feng. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Baixia mengabaikan tatapan marah Lian San Jun dan mendukung Ye Chen Feng. Saya juga percaya bahwa Cheng Feng telah dianiaya. Saya harap Anda tidak akan memprovokasi kami lagi. Jika tidak, saya akan membuat Anda menyesalinya. Jikingsui memperingatkan dengan dingin. Kamu Chen Feng, kamu pengecut. Apakah kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di belakang seorang wanita setelah melakukan hal yang tercelah? Di mana auramu barusan? Apakah kamu masih laki-laki? Lian San Jun memandang Baixia dan Jikingsui yang mendukungnya dan mengincarnya. Wajahnya begitu muram sehingga akan meneteskan air. Dapat dikatakan bahwa rencananya untuk mempermalukan Ye Chen Feng dan menarik Jikingsui telah hancur. Menghadapi provokasi Lian San Jun, Ye Chen Feng tidak terpengaruh sama sekali. Dia perlahan berkata, King Sui, Sia, target mereka adalah aku. Jika mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka tidak akan menyerah. Biarkan aku yang menangani ini. Cheng Feng, Lian San Jun adalah binatang spiritual peringkat tiga. Kamu jelas bukan tandingannya. Baixia sudah tahu bahwa Ye Chen Feng tidak bisa memadatkan makhluk spiritual karena jiwanya. Dia juga tidak bisa mengembangkan kekuatan jiwa. Oleh karena itu, menantang binatang spiritual peringkat tiga dengan kekuatan manusia tidak berbeda dengan meminta pemukulan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata, Lian San Jun, bagaimana kalau kita bertaruh? Yang kalah akan merangkak keluar dari sini. Kamu Chen Feng, sepertinya kamu sangat percaya diri. Mendengar saran Ye Chen Feng, Lian San Jun sedikit mengernyit. Cara dia memandang Ye Chen Feng sedikit berubah. Apa? Kamu tidak berani? Ye Chen Feng mencibir. Dia meniru kata-kata Lian San Jun dan mengejeknya, di mana sikapmu yang mengesankan. Apakah kamu masih laki-laki? Ye Chen Feng, aku ingin melihat siapa yang akan keluar dari sini pada akhirnya. Lian San Jun sangat marah dengan provokasi Ye Chen Feng, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat meletus dari tubuhnya. Binatang spiritual, fusi kura-kura hitam. Dengan pikiran, tubuh Lian San Jun bergabung dengan binatang rohnya, kura-kura hitam, dan kekuatannya diperkuat hingga batas terbesar. Dengan rasa penindasan yang kuat, dia meninju Ye Chen Feng. Kau akan kecewa pada akhirnya. Ye Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju, dan suara gemuruh datang dari bawah kakinya. Ye Chen Feng mengayunkan telapak tangan kanannya untuk menghadapi pukulan Lian San Jun. Ketika kepalan tangan Lian San Jun, yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa, menghantam telapak tangan Ye Chen Feng, kulit Ye Chen Feng bergetar. Kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh Lian San Jun meletus dari telapak tangannya. Kekuatan yang kuat membuat Lian San Jun tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Itu juga menghancurkan kekuatan jiwa di tinjunya, dan dia merasa lengannya akan patah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lian San Jun mengerutkan kening, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya yang menyeramkan. Apakah Ye Chen Feng ini monster humanoid? Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu menakutkan? Sementara Lian San Jun dalam keadaan linglung, Ye Chen Feng muncul di depannya dan meninju dadanya dengan tinju yang kuat. Dalam situasi berbahaya ini, Lian San Jun merangsang potensi tubuhnya. Dia dengan cepat mundur selangkah, dan kakinya berputar seperti gasing. Dia menendang delapan belas kali berturut-turut, dan kakinya terjalin satu sama lain untuk menciptakan bayangan kaki. Dia ingin memaksa Ye Chen Feng kembali. Serangkaian serangan balik Lian San Jun sangat sengit, dan bahkan binatang roh kelas empat akan kesulitan memblokir mereka. Namun, kekuatan fisik Ye Chen Feng dapat dengan mudah menghancurkan makhluk roh kelas enam, dan dia sama sekali tidak peduli dengan serangan balik Lian San Jun. Peng, peng, peng. Ye Chen Feng bergegas ke dalam bayang-bayang tendangan Lian San Jun, dan tinjunya yang menindas menghancurkan bayangan tendangan Lian San Jun satu demi satu. Kemudian, dia meraih pergelangan kaki Lian San Jun. Saat berikutnya, Ye Chen Feng mengguncang bahu kanannya, dan kulitnya bergetar lagi. Kekuatan yang kuat langsung menekan kekuatan jiwa di tubuh Lian San Jun, dan dia langsung ditarik ke bawah dari udara. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Kura-kura hitam, serang. Saat tubuhnya menyentuh tanah, Lian San Jun mengatupkan giginya dan memanggil kura-kura hitamnya. Dia menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat. Cheng Feng, hati-hati. Melihat Ye Chen Feng dalam bahaya, hati Ji King Sui menegang. Kekuatan jiwanya meledak, dan dia memadatkan burung esnya untuk membantu. Hancurkan untukku. Setelah mengolah seni pemakan jiwa, persepsi jiwa Ye Chen Feng jauh lebih baik daripada orang biasa. Saat Lian San Jun mengendalikan kura-kura hitam untuk menyerang, dia bereaksi. 2.500 kg kekuatan mengalir ke tangan kanan Ye Chen Feng, dan dia meninju kura-kura hitam. Meskipun kura-kura hitam adalah binatang spiritual, pertahanan tubuhnya jauh lebih baik daripada binatang spiritual biasa. Bahkan binatang roh kelas 4 akan kesulitan menembus pertahanan tubuhnya. Namun, setelah terkena 2.500 kg kekuatan Ye Chen Feng, tubuh keras kura-kura hitam mulai retak seperti kaca. Pada akhirnya, kura-kura hitam meraung kesakitan dan langsung meledak. Angka ini Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng meledakkan kura-kura hitam dengan satu pukulan, sosok yang selalu diimpikan oleh Bai Xia muncul di benaknya. Gagasan yang dia tolak sebelumnya muncul di benaknya lagi. Dia punya perasaan bahwa Ye Chen Feng adalah Tuan Chen itu. Off! Setelah kura-kura hitam meledak dari pukulan Ye Chen Feng, Lian Sanjun segera mengalami serangan balik kekuatan jiwa. Beberapa pembuluh darah di kepalanya pecah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, Di Wan Sian, yang ingin menonton pertunjukan yang bagus, merasa seolah-olah sebas komberisi air dingin dituangkan ke atasnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tercengang. Wanita cantik yang menjebak Ye Chen Feng menjadi pucat karena ketakutan. Dia panik dan tidak berani menatap mata Ye Chen Feng. Lian Sanjun, hasilnya sudah diputuskan. Kamu bisa merangkak keluar dari sini. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia dengan dingin menatap Lian Sanjun, yang berdarah dari tujuh lubangnya. Ye Chen Feng, saya menyarankan Anda untuk memberikan kelonggaran ketika Anda melakukan sesuatu. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Memintanya untuk merangkak keluar dari klan bayi seperti seekor anjing lebih buruk daripada membunuhnya. Jika dia benar-benar merangkak keluar, dia akan menjadi bahan tertawaan Pale Emperor City. Aku tidak suka mengulang kata-kataku sendiri. Jika kau tidak keluar dari sini, aku harus membantumu. Mata Ye Chen Feng menyipit menjadi celah, dan cahaya tajam keluar dari mereka. Anda. Lian Sanjun tiba-tiba merasa tercekik saat bertemu dengan tatapan Ye Chen Feng. Kakinya mulai gemetar tak terkendali. Berhenti. Sama seperti Lian Sanjun tidak bisa menahan tekanan fisik Ye Chen Feng dan tidak tahu harus berbuat apa, raungan marah terdengar. 24. Sanjun, bagaimana kabarmu? Apa lukamu serius? Melihat putra kesayangannya terbaring di tanah berdarah dari tujuh lubangnya, Lian Wansong merasakan gelombang kemarahan mengalir ke kepalanya. Matanya berkedip-kedip karena amarah yang tak terkendali, dan otot-otot di sudut matanya bergetar hebat. Ayah, kakak, kamu harus membalaskan dendamku dan mencabik-cabik bajingan kecil itu. Dengan kedatangan bala bantuan, Lian Sanjun yang terluka parah menghela nafas lega. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap Ye Chen Feng dan meratap dengan keras. Kamu Chen Feng, kamu sampah, beraninya kamu memukul adikku. Kupikir kamu pasti makan hati beruang atau empedu macan tutul. Sebagai jenius nomor satu dari rumah bela diri Kaisar Putih, Lian Yulong sangat arogan. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggerta keluarga Liannya. Apa, kamu ingin membela adikmu? Ye Chen Feng dengan dingin menatapnya dan berkata. Meskipun Lian Yulong sangat kuat, hari ini berbeda. Lian Yulong saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Chen Feng. Kamu memukul adikku, bukankah aku harus mencari keadilan untuknya? Lian Yulong mencibir, aura yang kuat dipancarkan dari tubuhnya, menindas Ye Chen Feng. Kalau begitu maksudmu aku harus meregangkan leherku dan menunggu kakakmu menyerangku. Ye Chen Feng mencibir, tubuhnya yang tinggi dan lurus tidak bergerak di bawah tekanan aura Lian Yulong. Masalah hari ini bukan salah Chen Feng. Dia pertama kali dianiaya oleh wanita ini, kemudian diprovokasi oleh Lian San Jun. Saya pikir banyak orang di sini yang bisa bersaksi. Meskipun keluarga Bai dan keluarga Lian adalah teman lama, Bai Xia tidak tahan dengan karakter arogan dan arogan kedua bersaudara itu. Dia menonjol untuk bersaksi untuk Ye Chen Feng. Apakah begitu? Saya ingin melihat siapa yang akan menonjol untuk bersaksi. Kata Lian Yulong dengan wajah muram. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat kerumunan di sekitarnya. Karena ancaman di mata Lian Yulong, tidak ada yang berani bersaksi. Wanita cantik itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya akan bersaksi bahwa saudara Anda yang menyebabkan ini atas dirinya sendiri. Klan besar Kota Kaisar Putih takut akan balas dendam Lian Yulong, tetapi Jikingsui tidak. Dia melepaskan aura yang tidak lebih lemah dari Lian Yulong dan berdiri di samping Ye Chen Feng. Siapa kamu? Lian Wansong dan Lian Yulong datang kemudian dan tidak mengenal Jikingsui. Namun, ketika Lian Yulong dengan hati-hati melihat Jikingsui, dia menemukan bahwa dia bahkan lebih cantik dari Bai Xia. Matanya bersinar dengan cahaya yang berapi-api saat pikiran mesum muncul di benaknya. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Meskipun Lian Yulong sangat kuat dan memiliki potensi tak terbatas, Jikingsui tidak menganggapnya serius dan berkata dengan jijik. Benar-benar, tapi aku masih perlu tahu siapa kamu hari ini. Saat dia berbicara, kekuatan jiwa Lian Yulong keluar dari pikirannya. Kekuatan jiwa yang mengepul naik ke udara seperti sinyal asap dan langsung memadat menjadi buaya sepanjang 3 meter yang ditutupi sisik hitam. Rahangnya kuat dan kuat, dan mulutnya ditutupi gigi besi berbentuk kerucut yang padat. Itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Binatang spiritual level 6 Lian Yulong ini benar-benar telah menembus ke alam monster spiritual level 6. Binatang spiritual dari master binatang spiritual biasa akan memancarkan cahaya putih lembut, tetapi binatang spiritual yang dipadatkan oleh Lian Yulong memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Jelas, kekuatannya telah mencapai batas master binatang spiritual dan dia akan mampu menembus ke alam master binatang spiritual level 1. Huh, kedua anak muda itu akan sial. Mereka buta untuk memprovokasi keluarga Lian. Bahkan jika mereka tidak mati hari ini, mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Setelah menyaksikan kekuatan Lian Yulong, para penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak orang bahkan merasa kasihan pada Ye Chen Feng dan Bai Xia. Tepat ketika semua orang tidak optimis tentang Ye Chen Feng dan Bai Xia, Jikingsui juga memadatkan binatang spiritualnya, Iceberg. Dalam sekejap, suhu di sekitar Anjok dan banyak orang merasakan hawa dingin yang kuat. Yah, siapa kamu? Lian Yulong tidak berharap Jikingsui juga menjadi master binatang spiritual level 6. Selain itu, tingkat binatang spiritualnya lebih tinggi dari buaya bergigi besi miliknya. Senyum bangga di wajahnya langsung membeku. Sudah kubilang, kamu tidak pantas tahu siapa aku. Jikingsui mencibir dan berkata dengan arogan. Melihat Jikingsui membelanya, Ye Chen Feng sedikit tersentuh dan mengubah pandangannya terhadapnya. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi ini adalah kota Kaisar Putih. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada keluarga lianku hari ini, keluarga lianku tidak akan membiarkan ini pergi. Lian Wansong memelototi Jikingsui dan Ye Chen Feng dan mengancam dengan wajah muram. Huff, nada yang sangat besar. Jika keluarga lianku ingin menjadi musuh dengan keluarga Jiku, aku akan menemanimu kapan saja. Tapi aku khawatir kamu tidak dapat menanggung akibatnya. Jikingsui mendengus dan melaporkan latar belakangnya. Keluarga Ji, kamu berasal dari keluarga Ji Kota Kekaisaran. Setelah mengetahui identitas Jikingsui, wajah Lian Wansong berubah drastis. Dia tidak menyangka latar belakang Jikingsui begitu dalam. Matanya mengungkapkan ketakutan yang mendalam. Paman Lian, Kingsui, hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakekku. Tolong beri wajah keluarga baikku dan lepaskan masalah ini. Jangan membuat masalah lagi. Saat wajah Lian Wansong tidak yakin dan dia sedang memikirkan solusi, Bai Xia mulai menengahi. Oke, aku akan memberikan wajah penatu wabai hari ini dan melepaskan masalah ini. Yulong, ambil tiga pasukan dan ayo pergi. Meskipun keluarga Lian adalah keluarga kaya di Kota Kaisar Putih, dibandingkan dengan keluarga Ji, kekuatan keluarga jauh lebih rendah. Tak berdaya, Lian Wansong harus mengalah. Tapi ketika Lian Yulong yang muram berbalik dan pergi, Ye Chen Feng menangkap jejak niat membunuh yang kuat di matanya. Jelas, Lian Yulong mengkhawatirkan identitas Ji King Sui, tetapi dia tidak takut pada Ye Chen Feng dan ingin membunuhnya. Namun, Ye Chen Feng tidak peduli. Jika Lian Yulong berani diam-diam membunuhnya, dia tidak keberatan melahap makhluk roh Lian Yulong dan mengirimnya ke neraka. Maaf, Cheng Feng, King Sui, saya tidak menyangka ini akan terjadi. Setelah Lian Yulong dan yang lainnya pergi, Bai Xia berkata dengan wajah menyesal. Mata besarnya yang indah terus mengukur Ye Chen Feng, mencoba menemukan petunjuk. Itu bukan salahmu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan mereka karena terlalu sombong. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Suasana hatinya tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi. Cheng Feng, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Ji King Sui menatap Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang ekspresinya barusan. Dia ingin tahu tentang bagaimana Ye Chen Feng bisa meledak dengan kekuatan fisik yang begitu mengerikan tanpa makhluk roh dan melanggar peraturan. Karena konflik dengan keluarga Lian, Ye Chen Feng dan Ji King Sui tidak tinggal lama di keluarga Bai dan pergi lebih awal. Pada hari ketiga setelah perjamuan ulang tahun Bai Shishan, berita tentang Ji King Sui dan Ye Chen Feng yang secara pribadi menjanjikan pernikahan mereka satu sama lain meledak di Zijin Imperial City. Setelah mendengar berita ini, keluarga nomor satu Zijin Imperial City, keluarga Jiang, sangat marah. Hubungan antara keluarga Jiang dan Ji mulai memburuk. Keluarga Jiang mengirim pembunuh ke kota Kaisar Putih secara diam-diam untuk membunuh Ye Chen Feng. 25. Sinar pertama matahari pagi bersinar terang di timur. Langit yang dalam mengibaskan tabir biru dan menerangi bumi. Aku ingin tahu sejauh mana kedua raging flame pills ini dapat meredam tubuh fisikku. Ye Chen Feng sedang berendam di kolam dingin terpencil jauh di pegunungan Bai Yun. Dia mengeluarkan intense flame pill dan menelannya tanpa mengencerkannya. Saat intense flame pill memasuki tubuh Ye Chen Feng, itu segera melepaskan panas terik yang membakar tubuhnya. Meskipun dia sudah menelan intense flame pill sebelumnya, rasa sakit seketika menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sakit yang membakar di tubuhnya. Dia mulai mengolah perisai ilahi enam meridian, menggabungkan kekuatan obat yang membakar yang dilepaskan oleh intense flame pill ke dalam selnya dan mengubah tubuhnya. Meskipun efek intense flame pill pada tempering tubuh sudah jelas, proses temperingnya sangat menyakitkan. Meridian Ye Chen Feng terbakar penuh lubang oleh energi panas. Rasa sakit yang tidak manusiawi menyiksanya sampai pada titik di mana dia berharap dia mati. Vena yang tampak seperti loces terus bergerak di dahinya. Wajah pucatnya tidak memiliki warna apapun. Jika bukan karena air kolam yang dingin menangkal sebagian kecil dari kekuatan obat intense flame pill, rasa sakit yang Ye Chen Feng alami akan menjadi lebih hebat. Kristal jiwa tingkat rendah, melahap. Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia dengan cepat mengedarkan seni pemakan jiwa dan melahap dua kristal jiwa tingkat rendah di telapak tangannya, mempercepat transformasi tubuhnya. Saat sejumlah besar kekuatan obat dan kekuatan jiwa menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng, sel-selnya membelah semakin cepat. Sejumlah besar kotoran di tubuhnya dikeluarkan dari tubuhnya melalui pori-pori yang terbuka. Perlahan-lahan, tubuh Ye Chen Feng menjadi semakin kuat. Rasa sakit di tubuhnya juga berkurang. Setelah sekitar lima jam, Ye Chen Feng akhirnya berhasil menyerap semua kekuatan obat dari intense flame pill. Dua kristal jiwa tingkat rendah di telapak tangannya tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa. Huf-huf, temper tubuhku sudah dua per tiga selesai. Kekuatanku telah meningkat hampir 500 kilogram. Kuperkirakan setelah memurnikan intense flame pill lainnya, temper tubuhku akan berhasil. Ye Chen Feng, yang berada di ambang kehancuran, naik dari kolam dingin tempat asap putih mengambang. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Dua per tiga dari tubuhnya telah ditempa, dan kemampuan pemulihannya telah meningkat pesat. Hanya dalam selusin napas waktu, kelemahan Ye Chen Feng telah tersapu. Semua sel di tubuhnya dengan gila-gilaan menyerapki spiritual langit dan bumi yang tipis di sekitarnya, memulihkan kekuatan fisiknya. Saya harap raging flame pill yang tersisa dapat membantu saya menyelesaikan bodi tempering. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyerap sisa kekuatan jiwa dari dua kristal jiwa tingkat rendah. Dia menyesuaikan kondisinya dan bersiap untuk mengonsumsi raging flame pill terakhir. Sementara Ye Chen Feng bersembunyi di pegunungan Baiyun dan bekerja keras untuk menerobos ke tahap kedua dari alam perisai ilahi enam meridian, para pembunuh yang dikirim oleh klan Jiang Diam Diam menyusup ke kota Kaisar Putih untuk membunuh Ye Chen Feng dan menculik Ji King Sui. King Sui, aku sangat menyesal tentang hari itu. Aku tidak berharap Lian San Jun menjebak Cheng Feng. Aku harap kamu dan Cheng Feng tidak keberatan. Karena Ye Chen Feng tidak ada, Ji King Sui, yang bosan, mengajak Bai Xia berjalan-jalan. Bai Xia berkata dengan nada meminta maaf saat mereka berjalan di sepanjang jalan batu biru di kota Kaisar Putih. Tidak apa-apa, Cheng Feng dan aku tidak keberatan, kata Ji King Sui lembut dengan senyum menawan. Oh benar, King Sui, orang seperti apa Cheng Feng itu? Bai Xia bertanya dengan lembut. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Ye Chen Feng dari Ji King Sui. Namun, apa yang tidak diketahui Bai Xia adalah bahwa Ji King Sui sama sekali tidak mengenal Ye Chen Feng. Alasan mengapa mereka memutuskan untuk hidup bersama selama sisa hidup mereka adalah karena sebuah kesepakatan. Cheng Feng, dia sedikit pelit dan sedikit caovinistik, tapi, dia bisa memberi orang rasa aman, kata Ji King Sui perlahan. Ji King Sui merenung sejenak, lalu perlahan membuka mulutnya. Dia sendiri tidak tahu bahwa ketika dia berbicara tentang Ye Chen Feng, ada senyum tipis di wajahnya. Saat mereka berbicara, Ji King Sui dan Bai Xia tiba di pinggiran kota Kaisar Putih, di samping Danau Putih yang dikelilingi alang-alang. Angin sejuk bertiup melewatinya, menyebabkan riak muncul di permukaan danau. Perasaan menyegarkan membuat mereka merasa lebih santai dan nyaman. Saat mereka akan menemukan tempat sepi untuk duduk dan beristirahat, Ji King Sui tiba-tiba berhenti di jalurnya. Matanya mengungkapkan rasa kewaspadaan yang mendalam. Ada apa, King Sui? Meskipun Bai Xia tidak merasakan bahaya karena kekuatannya, dia masih melihat kecurigaan di wajah Ji King Sui dan bertanya dengan gugup. Xia, jangan bicara, cepat ikuti aku. Ji King Sui mempercepat langkahnya saat dia mengeluarkan kristal hitam yang berisi kekuatan jiwa yang kuat dan memegangnya di tangannya. Dua wanita cantik, kenapa kamu terburu-buru? Kemana kamu ingin pergi? Saat Ji King Sui dan Bai Xia ingin segera kembali ke kota Kaisar Putih, yang ramai, suara dingin yang terdengar seperti ular berbisa masuk ke telinga mereka. Pada saat berikutnya, empat pria berpakaian hitam dengan kain hitam menutupi wajah mereka dan memegang empat pedang perak muncul di depan mereka. Aura kuat yang dikeluarkan oleh keempat pria itu membuat Ji King Sui dan Bai Xia merasakan penindasan yang kuat. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Melihat mata pembunuh keempat pria itu, ekspresi Bai Xia sedikit berubah. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berteriak keras. Jangan khawatir, selama kamu bekerja sama dan mengikuti kami dengan patuh, kami tidak akan menyakitimu. Pemimpin pria berbaju hitam berkata tanpa jejak emosi. Kamu berasal dari keluarga Ji Yang. Ji King Sui bertanya dengan ekspresi serius. Dari aura yang dikeluarkan oleh keempat pria itu, mereka setidaknya adalah binatang spiritual kelas enam. Hanya keluarga Ji Yang di seluruh kerajaan Zijin yang berani menculik mereka dan mengirim ahli semacam itu untuk melakukannya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kamu tidak mendengarkan dengan patuh, kita harus menggunakan kekerasan. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu saat kamu terluka. Pemimpin pria berbaju hitam berkata dengan dingin. Dengan pedang tajam di tangannya, dia mendekati Ji King Sui dan Bai Xia selangkah demi selangkah. Xia, ayo cepat keluar. Ji King Sui tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi jika mereka tertangkap. Tanpa ragu, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan memadatkan binatang spiritualnya, Ice Bird, dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Ji King Sui memadatkan burung esnya, dan Bai Xia, yang merupakan binatang spiritual kelas 4, juga memadatkan binatang spiritualnya, ular putih, dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Mengenakan biaya. Dengan teriakan Ji King Sui, keduanya bergegas keluar seperti anak panah, ingin keluar dari pengepungan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Pedang bayangan. Ketika pemimpin pria berpakaian hitam melihat kedua gadis itu mencoba melarikan diri, dia langsung melompat ke udara. Pedang panjang di tangannya bersinar dengan lampu hijau, dan pedang bayangan Ki menebas udara ke arah kedua gadis itu, memaksa mereka untuk menghindar dengan canggung dan menunda pelarian mereka. Bis ilusionis, pria ini benar-benar seorang bis ilusionis. Melihat kekuatan pemimpin pria berbaju hitam, Ji King Sui panik. Bahkan jika bakatnya luar biasa, dia tidak bisa melawan bis ilusionis. Setelah menggunakan keterampilan jiwanya untuk menghentikan Ji King Sui dan Bai Xia, keempat pria berbaju hitam itu segera mengepung dan menyerang mereka, ingin menculik mereka dan pergi dengan paksa. Melihat Ji King Sui dan Bai Xia hendak ditangkap, Ji King Sui tiba-tiba melemparkan kristal hitam yang tersembunyi di telapak tangannya ke arah pemimpin pria berbaju hitam dari jarak dekat. Suara, bang, yang keras terdengar, dan kristal hitam itu meledak. Kemudian, kekuatan yang luar biasa melonjak seperti gelombang pasang, dan membuat keempat pria berjubah hitam itu terbang. Mereka tidak berhasil mengelak tepat waktu. Tiga dari mereka adalah makhluk roh kelas enam, dan mati di tempat. Ji King Sui dan Bai Xia juga terkena dampak ledakan kristal hitam. Mereka jatuh dengan keras dan terluka parah. Pada saat kritis, Ji King Sui dan Bai Xia mengabaikan luka mereka dan berjuang untuk bangkit dari tanah. 26. Malam itu sunyi, dan cahaya bulan yang dingin menyinari hutan. Cahaya perak menerangi pegunungan Bai Yun dalam kegelapan. Fiu, akhirnya aku berhasil. Ye Chen Feng menghabiskan lima jam lagi dan akhirnya menyerap intense flame elixir terakhir. Setelah menyerap dua intense flame elixir berturut-turut, tubuh Ye Chen Feng mengalami perubahan kualitatif. Sel-sel di tubuhnya terbelah hingga batasnya dan sejumlah besar kotoran hitam dikeluarkan dari tubuhnya. Pada saat ini, otot Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekuatan dan mulutnya dipenuhi dengan rasa manis. Namun, perubahan kualitatif tubuh hanyalah langkah pertama untuk menyelesaikan bodi tempering. Jika Ye Chen Feng ingin mencapai tahap kedua dari perisai bintang Dewa 6 Meridian, dia perlu mengisi kembali sejumlah besar darah dan ki untuk merangsang sepenuhnya potensi tubuhnya. Ini karena tubuhnya seperti danau tanpa batas. Hanya ketika danau itu terisi penuh dengan air barulah itu dianggap sukses. Elixir yang bisa mengisi darah dan ki sangat langka. Biasanya, mereka hanya akan muncul di pelelangan tingkat tertinggi di Kerajaan Zijin. Selain itu, harganya sangat mahal. Bahkan jika Jikingsue memberi Ye Chen Feng 700 ribu tael perak, masih akan sangat sulit baginya untuk membeli elixir yang dapat mengisi kembali darah dan ki. Yang paling penting sekarang adalah memasuki Skyfire Martial House sesegera mungkin. Mungkin hanya di sana aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ramuan yang dapat mengisi darah dan ki. Merasakan kondisi tubuhnya, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berhasil meredam tubuhnya, Ye Chen Feng duduk bersila di tanah dan beristirahat sejenak. Setelah makan sesuatu, dia mengeluarkan dua kristal roh tingkat rendah dan mengedarkan seni pemakan roh dengan kecepatan tinggi, melahap kekuatan jiwa untuk berkultivasi. Saat malam semakin gelap dan Ye Chen Feng benar-benar tenggelam dalam kultivasi, suara keras yang tiba-tiba mengganggunya. Dia membuka matanya yang dalam dan melihat kekejauhan. Ji King Sui, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Pemimpin berpakaian hitam, yang berlumuran darah dan dadanya hancur berantakan, mengandalkan kecepatannya untuk akhirnya mencegat kedua gadis itu. Melihat kedua gadis yang masih terguncang, mata pemimpin berpakaian hitam yang terluka parah itu memancarkan cahaya yang menakutkan. Pedang panjang di tangannya seperti ular berbisa, menusuk ke arah kedua gadis itu. Burung es, serang. Meskipun pemimpin berbaju hitam terluka parah, dia masih seorang bisilusionis tingkat pertama. Ji King Sui tidak berani menyerangnya dari jarak dekat. Dia hanya bisa memanggil binatang spiritualnya, Ice Bird, untuk menghadapinya. Pedang bayangan terbelah. Burung es mengepakkan sayapnya yang seputih salju, membawa embusan angin dingin. Pemimpin berpakaian hitam, yang memiliki banyak pengalaman pertempuran, tidak mengelak. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Garis pedang secepat kilat ki merobek langit malam, menyerang burung es dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pedang ki yang tajam langsung menembus pertahanan jiwa burung es, menembus tubuhnya dan menghilang di udara. Uh! Dengan hancurnya burung es, Ji King Sui segera mengalami serangan balik soul force. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dan mewarnai tanah menjadi merah. Tubuhnya menjadi sangat lemah. Ular putih, koil. Saat pemimpin berjubah hitam melepaskan keterampilan jiwanya dan melukai burung es dengan parah, Baixia mengendalikan binatang roh ular putihnya untuk tiba-tiba mendekatinya. Ular itu menggeliat geliut tubuhnya yang panjangnya 10 meter, yang bersisik, dan melilitnya. Kemudian, itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepalanya. Saat ular putih hendak menggigit kepala pemimpin berbaju hitam dan melukainya secara serius, raungan ganas terdengar di hutan yang gelap. Binatang spiritual, beruang hitam. Kekuatan jiwa pemimpin berpakaian hitam meletus, dan binatang spiritualnya, beruang hitam, muncul di tubuhnya. Ledakan kekuatan jiwa yang menghancurkan bumi meledak dan dengan paksa merobek ular putih yang melilitnya. Ular putih itu tercabik-cabik, dan Baixia juga menderita serangan jiwa. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat Jikingswe dan Baixia yang terluka parah yang telah jatuh ke tanah, mata pemimpin berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit rasa dingin. Memegang pedang panjang di tangannya, dia mendekati mereka selangkah demi selangkah. Jangan main-main, aku akan pergi denganmu. Jikingswe menemukan jejak nafsu di mata sedingin es pemimpin berpakaian hitam itu. Dia panik dan berteriak keras. Sudah terlambat untuk takut sekarang. Tiga rekannya tewas, dan dia terluka parah. Ini benar-benar membuat marah pemimpin berpakaian hitam itu. Melihat wajah cantik Jikingswe dan Baixia, dia memendam niat jahat. Jika kamu berani menyakiti kami, baik keluarga Ji maupun keluarga Ji yang tidak akan membiarkanmu pergi. Jikingswe berpura-pura tenang dan memperingatkan. Keluarga Ji yang memikirkan identitas Jikingswe, dan memikirkan tuannya, pemimpin berpakaian hitam itu sedikit tenang. Dia melemparkan tatapan dingin pada Baixia yang sama cantiknya. Ayahku, ayahku adalah penguasa kota Kaisar Putih. Jika kau menyakitiku, ayahku pasti akan membunuhmu. Melihat tatapan pemimpin berpakaian hitam itu berali padanya, Baixia tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh Serigala lapar. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan dia memperingatkan dengan gugup. Jadi kamu adalah putri tuan kota Kaisar Putih. Aku bertanya-tanya mengapa kamu terlahir begitu cantik. Surga benar-benar baik bagiku. Pemimpin berpakaian hitam mengungkapkan senyum gila dan mesum. Dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengikat tubuh Ji Kingswe. Baixia, yang tubuhnya lemah dan melawan dengan keras, diletakkan di bahunya, dan berjalan ke batu halus di sampingnya. Bajingan, turunkan aku. Kamu akan mati dengan mengerikan. Surga pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Digendong di bahu pemimpin berpakaian hitam, Baixia dengan cemas berjuang keras. Dia terus melambaikan tangannya untuk memukul tubuh pemimpin berpakaian hitam itu. Namun, tinjunya yang lemah tidak dapat membahayakan pemimpin berpakaian hitam itu. Berteriak, tidak ada gunanya bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini, kata pemimpin berpakaian hitam itu dengan kejam sambil melemparkan Baixia ke batu dingin yang menusuk tulang. Melihat Baixia dalam bahaya, Jikingswe, yang terikat oleh kekuatan jiwa, panik. Namun, soulbisnya, iceberg, terluka parah, menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan jiwa yang mengikatnya. Kamu Bajingan, aku, Jikingswe, bersumpah bahwa aku akan mencabik-cabikmu di masa depan. Melihat Baixia jatuh selangkah demi selangkah ke dalam jurang maut, Jikingswe merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya. Dia meraung keras. Jangan khawatir, Tuan Muda Jiang tidak akan memberimu kesempatan ini. Ketika kamu jatuh ke tangan Tuan Muda Jiang, kupikir akhirmu akan lebih buruk daripada miliknya, kata pemimpin berpakaian hitam itu dengan bangga. Jiang Sansui, dia juga datang ke kota Kaisar Putih. Mendengar berita ini, mata Jikingswe dipenuhi ketakutan. Dia tidak berharap keluarga Jiang menjadi begitu gila dan membalas dendam begitu cepat. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Baixia, yang wajahnya berlinang air mata, berteriak putus asa. Matanya yang menawan menunjukkan ekspresi tekat. Di bawah sinar bulan, Baixia menyerah melawan dan bersiap untuk menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Saat wajah ganas pemimpin berpakaian hitam itu semakin dekat, dan Baixia hendak menggigit lidahnya untuk bunuh diri, pupil matanya tiba-tiba melebar. 27. Sepasang tinju penuh dengan kekuatan 2500 kg menembus malam dan menabrak punggung pemimpin berbaju hitam seperti meteor. Kemana pun tinju pergi, udara meledak dan aliran udara melonjak. Tinju yang kuat menekan kekuatan hingga ekstrim dan mengerahkan kekuatan serangan hingga ekstrim. Bang! Pemimpin berbaju hitam dipukul keras di belakang. Kekuatan tinju yang penuh dengan kekuatan 2500 kg langsung menghancurkan tulang punggungnya dan membuatnya terbang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Mengintai, menutup, menyerang. Ye Chen Feng, mengenakan topeng kulit manusia, menyelesaikan serangan diam-diam yang sempurna dengan mengandalkan kemampuan soul-deforing taktik untuk menyembunyikan auranya dan penutup malam. Binatang spiritual, beruang hitam. Pemimpin berbaju hitam ketakutan setelah tubuhnya terluka parah. Dia segera melepaskan kekuatan jiwanya dan memadatkan binatang spiritualnya, beruang hitam, untuk membawanya keluar dari hutan yang gelap. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng mencibir. Dengan suara teredam di bawah kakinya, seluruh tubuhnya terbang seperti anak panah dan mengejar pemimpin yang melarikan diri berbaju hitam. Meskipun beruang hitam bagus dalam menyerang dan bertahan, kecepatan adalah kelemahannya. Hanya dalam selusin napas, Ye Chen Feng menyusulnya dengan suara gesekan yang keras. Aduh! Merasa bahwa Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat, beruang hitam itu mengangkat kepalanya dan meraung. Tiba-tiba dia berbalik dan mengangkat tubuhnya, melambaikan cakar beruangnya yang tajam ke arah Ye Chen Feng, mencoba menghancurkannya menjadi pasta daging. Setelah menyelesaikan penempaan tubuh awal, kekuatan fisik Ye Chen Feng mencapai 2500 kg kekuatan. Saat sel-sel di tubuhnya menjadi aktif, kekuatan bergulir mengalir ke tinjunya di sepanjang meridian yang saling silang di tubuhnya. Tinju yang menakutkan, dengan rasa penindasan yang tak tertandingi, menghantam cakar beruang dengan keras. Kekuatan besar itu menghancurkan cakar beruang hitam dan membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya, melemparkan pemimpin berbaju hitam di punggungnya. Setelah pukulan sukses, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Dia meninju dengan kedua tinju penuh kekuatan 2500 kg. Kekuatan tinju yang mengerikan meremas dan bergesekan dengan udara di depannya, membuat suara logam meledak. Itu langsung mematahkan pertahanan jiwa beruang hitam, menghancurkan tubuhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang besar di tanah yang keras. Seni melahap jiwa, melahap. Mengandalkan kekuatan absolutnya untuk melukai beruang hitam dengan parah, Ye Chen Feng segera mengaktifkan mantra pemakan jiwa, membentuk pusaran pemakan yang menakutkan di telapak tangannya. Dia menekannya ke tubuh beruang hitam yang meraung kesakitan, dan langsung melahapnya. Uh! Setelah Ye Chen Feng menelan beruang hitam itu, pemimpin berbaju hitam yang terluka parah itu segera mengalami serangan balasan. Jiwanya tercabik-cabik, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tidak, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa menyetujui semua permintaanmu. Menyaksikan Ye Chen Feng melahap beruang hitam binatang spiritualnya, pemimpin sekarat berbaju hitam itu ketakutan dan memohon belas kasihan dengan suara bergetar. Namun, Ye Chen Feng bukanlah orang yang bimbang. Jika dia mengungkap seni pemakan jiwa, dia tidak akan membiarkan pemimpin berpakaian hitam itu hidup di dunia ini. Dengan, retakan, leher pemimpin berpakaian hitam itu dipatahkan oleh kaki Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari celah di lehernya, mewarnai tanah menjadi merah. Setelah membunuh pemimpin berpakaian hitam, Ye Chen Feng memeriksa tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga, jadi dia mengungkapkan sedikit penyesalan. Dia melewati semak-semak lebat dan kembali ke hutan gelap gulita untuk memeriksa luka kedua gadis itu. Di bawah sinar rembulan, Ji King Sui dan Bai Xia yang terluka parah meringkuk bersama seperti dua anak kucing yang ketakutan. Oke, tidak apa-apa. Aku sudah membunuh orang itu. Kamu aman sekarang. Ye Chen Feng tidak ingin mengungkapkan rahasianya terlalu dini, jadi dia tidak melepas topeng kulit manusia dan dengan sengaja mengubah suaranya. Terima kasih, terima kasih telah menyelamatkan kami. Bai Xia bersyukur dari lubuk hatinya. Jika Ye Chen Feng tidak muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya, dia mungkin sudah mati sekarang. Meskipun Ji King Sui tidak mengatakan apa-apa, matanya penuh rasa terima kasih. Namun, dia juga diam-diam menilai Ye Chen Feng. Ini karena dia samar-samar merasakan sedikit keakraban dari garis besar tubuh Ye Chen Feng. Dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Ketika Bai Xia memandang Ye Chen Feng, dia juga samar-samar merasakan keakraban. Setelah ragu sejenak, Ji King Sui masih menyuarakan keraguan di hatinya dan bertanya, mengapa kamu menyelamatkan kami? Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Aku kebetulan lewat dan menyelamatkanmu secara sepintas. Kita tidak saling kenal, Ye Chen Feng menjawab dengan suara serak. Oke, tidak baik tinggal lama di sini. Ayo pergi dari sini dulu untuk menghindari kecelakaan lagi. Ye Chen Feng menyarankan saat dia berjalan ke sisi Ji King Sui. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia merobek benang jiwa yang mengikat tubuh Ji King Sui. Oke, Ji King Sui dan Bai Xia menganggup dan berdiri sambil saling mendukung. Mereka mengikuti di belakang Ye Chen Feng dan meninggalkan hutan yang dipenuhi dengan bau samar darah. Mereka tiba di sisi sungai yang mengalir perlahan yang memancarkan cahaya keperakan di bawah sinar bulan. Pergilah mandi di tepi sungai. Kita akan bermalam di sini dan turun gunung besok pagi. Karena luka jiwa kedua wanita itu terlalu serius dan hutan terlalu berbahaya di malam hari, Ye Chen Feng tidak berani membawa mereka dalam perjalanan panjang untuk menghindari memperparah luka jiwa mereka. Oke. Sekarang setelah krisis berakhir, Ji King Sui dan Bai Xia tidak sabar untuk membersihkan noda darah di tubuh mereka. Dengan bantuan sinar bulan yang cerah, mereka perlahan berjalan ke sungai. Ciram. Cipratan. Air sungai mencapai betis putih kedua wanita itu. Kedua wanita itu dengan lembut membungkuk dan terus menangkupkan tangan untuk mencuci muka. Melihat dua sosok cantik di sungai yang bisa membangkitkan minat pria manapun, Ye Chen Feng mau tidak mau menelan ludah. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa Ji King Sui dan Bai Xia memang terlalu menawan. Hufet. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari kedua gadis itu. Dia duduk bersila di samping sungai dan memejamkan mata untuk mengatur pernafasannya. Dia memurnikan kekuatan jiwa beruang hitam yang telah diamakan dan menggabungkannya ke dalam telur darah jiwa. Pagi-pagi sekali, awan merah menyelimuti matahari perlahan terbit, menerangi semua benda di dunia. Setelah sembuh hampir sepanjang malam, luka jiwa kedua wanita itu pada dasarnya telah stabil. Namun, luka jiwa mereka terlalu serius dan butuh setidaknya beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Saat kedua wanita itu hendak membangunkan Ye Chen Feng dan turun gunung, tiba-tiba, fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat datang dari tubuh Ye Chen Feng menyebabkan riak air yang lebat muncul di udara di sekitarnya. Aura ini, mungkinkah dia akan menerobos? Merasakan perubahan kekuatan jiwa Ye Chen Feng, Jikingswe dan Bai Xia dengan patuh tinggal di sisinya dan menunggu dengan sabar. 28. Binatang spiritual kelas 5 Mungkinkah dia hanya binatang spiritual kelas 4 ketika dia membunuh ilusionis binatang tadi malam? Karena Ye Chen Feng mengolah seni pemakan jiwa, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendeteksi tingkat kultifasinya yang sebenarnya. Namun, saat Ye Chen Feng menerobos, Jikingswe dan wanita lainnya secara akurat merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng hanyalah binatang spiritual kelas 5 setelah menerobos, Jikingswe dan wanita lainnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka dikejutkan oleh kekuatan tempurnya yang mengerikan. Orang ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Merasakan kehebatan Ye Chen Feng, Jikingswe mengedipkan mata besarnya yang indah dan mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat tentangnya. Ini fajar. Ayo turun gunung. Ye Chen Feng menghembuskan seteguk udara keruh dan terbangun dari kultifasinya. Saat dia membuka matanya yang dalam, sinar ketajaman dilepaskan. Mata yang cerah. Menangkap sinar di mata Ye Chen Feng, hati Jikingswe gagal memenuhi harapannya. Dia merasa Ye Chen Feng memiliki temperamen unik yang menariknya seperti racun. Setelah sekitar tiga jam, Ye Chen Feng dan dua lainnya meninggalkan pegunungan Bayun dan tiba di kota Kaisar Putih yang ramai. Baiklah, seharusnya aman di sini. Ayo berpisah di sini, kata Ye Chen Feng sambil melihat ke gerbang kota-megah kota Kaisar Putih dari jauh. Kamu menunggu. Melihat Ye Chen Feng pergi, Jikingswe menggigit bibirnya yang basah dan tiba-tiba memanggilnya. Apa masalahnya? Ye Chen Feng melirik Jikingswe yang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu dan bertanya dengan lembut. Kamu, siapa namamu? Di mana aku bisa menemukanmu? Temukan aku. Mengapa Anda mencari saya? Jangan, jangan salah paham. Aku hanya ingin membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku. Jikingswe tidak pernah mengambil inisiatif untuk bertanya tentang situasi seorang pria. Melihat mata bingung Ye Chen Feng, dua rona merah memabukan muncul di wajahnya yang halus. Jantungnya berdegup kencang saat dia menjelaskan dengan genit. Tidak perlu. Aku tidak pernah berpikir untuk membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku. Selamat tinggal. Dengan itu, Ye Chen Feng tidak berlama-lama. Di bawah tatapan kecewa Jikingswe, dia berbalik dan pergi. Kingswe, tidakkah menurutmu dia terlihat seperti seseorang? Melihat kepergian Ye Chen Feng, Baixia tiba-tiba merasa bahwa punggungnya sangat mirip dengan punggung Ye Chen Feng. Seperti siapa? Cheng Feng. Cheng Feng, Jikingswe berkata sambil tersenyum, Siya, menurutmu dia bukan Ye Chen Feng yang menyamarkan. Selain itu, dia tidak memiliki binatang spiritual. Bahkan jika dia memilikinya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh ilusionis binatang. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Memikirkan Ye Chen Feng yang pemalu dan pelit, Jikingswe menolak untuk percaya bahwa pria pertama yang menggerakkan hatinya adalah Ye Chen Feng yang dia benci dari lubuk hatinya. Apa? Hei Lang dan dua orang lainnya mati di tepi danau putih. Kami kehilangan kontak dengan Hei Sa. Di sebuah halaman rumah yang elegan di bagian timur kota Kaisar Putih, seorang pria muda berjubah hitam, dengan wajah agak pucat, hidung bengkok, dan mata cekung, meraung dengan ekspresi jelek. Sampah, gerombolan sampah, kamu bahkan tidak bisa menculik seseorang dengan benar. Terus hubungi Hei Sa. Begitu kamu menghubunginya, segera suruh dia datang menemuiku. Juga, terus selidiki keberadaan Ye Chen Feng. Segera beritahu aku jika kamu punya berita. Pemuda yang marah ini tidak lain adalah tuan muda kedua dari keluarga Jiang, Jiang San Sui, yang telah membawa para ahli ke kota Kaisar Putih untuk membalas dendam pada Ye Chen Feng dan Baixia. Selama ini, kehidupan Jiang San Sui berjalan mulus, dan tidak ada yang berani menentang keinginannya. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Jikingsui tidak hanya akan menolak lamaran pernikahannya, tetapi juga menamparkan wajahnya dengan cara yang paling langsung dan kejam. Ini membuatnya sangat mengalami perasaan terhina. Setiap kali dia memikirkan Jikingsui secara pribadi berjanji untuk menikahi sampah dan hidup bersama, Jiang San Sui akan sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Kamu Chen Feng, Jikingsui, ayah ini pasti akan memberitahumu apa itu penyesalan. Ayah ini akan membuat sampah Ye Chen Feng membuka matanya lebar-lebar dan melihat bagaimana aku menghancurkan pelacur sepertimu di tempat tidur. Jiang San Sui mengungkapkan ekspresi menyeramkan, matanya dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Setelah berpisah dari Jikingsui dan Baixia, Ye Chen Feng berlama-lama di luar kota Kaisar Putih untuk beberapa saat sebelum kembali ke penampilan aslinya dan diam-diam kembali ke halaman kecil yang disewanya. Tidak lama setelah Ye Chen Feng kembali, Jikingsui juga kembali. Selain Baixia, kakek Baixia, pakar nomor satu kota Kaisar Putih, ilusionis binatang tingkat lima Baixishan, juga telah kembali bersamanya. Merasakan kehadiran Ye Chen Feng di ruangan itu, Jikingsui meminta, kakek Baixia, saya ingin berbicara dengan Cheng Feng sendirian. Bisakah Anda menunggu saya di halaman? Oke, kami akan menunggumu di luar. Baixishan, yang mengenakan jubah putih dan memiliki wajah merah dan aura yang kuat, mengangguk dan berkata. Jikingsui berdiri di luar ruangan, mengetuk pintu dengan ringan, dan bertanya dengan suara datar, Cheng Feng, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Bolehkah aku masuk? Pintunya tidak dikunci. Masuklah, Ye Chen Feng menjawab dengan lembut. Mendorong membuka pintu dan masuk, Jikingsui melirik Ye Chen Feng, yang sedang duduk di tepi tempat tidur dan menatapnya. Matanya menunjukkan sedikit rasa jijik saat dia berkata, Jiang Sansui ada di sini. Tadi malam, Xia dan aku menghadapi bahaya. Jikingsui secara singkat memberitahu Ye Chen Feng apa yang terjadi tadi malam. Apakah kamu akan pergi? Ye Chen Feng bertanya ketika dia mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Xiao Chen. Jikingsui menganggup dan berkata, Ya, kota Kaisar Putih terlalu berbahaya saat ini. Untuk alasan keamanan, saya telah menghubungi kakek. Saya perkirakan ahli yang dia kirim akan tiba di kota Kaisar Putih malam ini. Ini adalah 700 ribu tael perak yang aku berhutang padamu. Ambil dan tinggalkan kota Kaisar Putih secepat mungkin. Temukan tempat untuk menyembunyikan identitasmu agar tidak kehilangan nyawamu. Juga, mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Kamu tidak boleh mengumumkan kepada orang lain bahwa kamu adalah tunanganku. Jikingsui mengeluarkan 700 ribu tael perak yang dia pinjam dari klan Bai dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng saat dia dengan sungguh-sungguh menginstruksikannya. Jangan khawatir, saya tidak akan berbicara sembarangan, dan saya tidak akan mencari koneksi dengan jiklan anda. Setelah Ye Chen Feng menerima 700 ribu tael perak, dia mengungkapkan sedikit sarkasme dan berkata, mengenai apakah saya pergi atau tidak, itu bukan urusan anda. Kamu Chen Feng, apakah kamu mendengarku? Jika kamu tidak pergi sekarang, dengan karakter Jiang Sansui, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jikingsui melihat bahwa Ye Chen Feng tidak berniat untuk pergi dan langsung menjadi cemas. Terima kasih atas perhatian anda, tetapi saya yakin Jiang Sansui tidak dapat membunuh saya. Meskipun Ye Chen Feng menebak bahwa Jiang Sansui masih memiliki ahli bis ilusionis di sisinya, dia telah menembus ke alam binatang spiritual tingkat kelima dan menyelesaikan tempering tubuh awal. Dengan jimat jarum emas, dia tidak takut. Kamu Chen Feng, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak takut mati? Baiklah, Jikingsui, sekarang kita tidak ada hubungannya satu sama lain, kamu tidak perlu khawatir tentang hidup atau matiku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin, sudah larut, kamu harus pergi. Jangan buang waktumu untukku. Baiklah, Ye Chen Feng, saya harap anda tidak menyesali keputusan anda hari ini. 29. Kingsui, ada apa denganmu? Baixia, yang sedang menunggu di luar, melihat Jikingsui keluar dengan marah. Dia segera naik dan bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, ayo pergi. Jikingsui menggelengkan kepalanya dan menarik Baixia pergi tanpa ada kengganan. Mereka meninggalkan halaman kecil yang membuatnya merasa jijik dan jijik. Setelah Jikingsui dan dua lainnya pergi, Ye Chen Feng tidak terpengaruh sedikitpun. Dia menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan mengoperasikan seni pemakan jiwa untuk menelan kristal jiwa tingkat rendah dan terus berkultivasi, mengkonsolidasikan wilayahnya sebagai binatang roh peringkat lima. Saat malam tiba, cahaya lembut menyelimuti seluruh kota Kaisar Putih, membuat orang merasa kabur. Tuan Muda Jiang, halaman ini adalah kediaman Ye Chen Feng. Menurut berita yang dikirim kembali oleh orang-orang kami, dia sekarang ada di halaman ini. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu, dengan rambut agak putih dan pedang bambu tipis di tangannya, menunjuk ke halaman Ye Chen Feng dan berkata dengan suara serak. Sial, Jalan Jikingsui itu lebih suka tinggal di tempat yang rusak ini dengan sampah Ye Chen Feng itu daripada menyetujui lamaran pernikahanku. Melihat halaman kecil Ye Chen Feng melalui cahaya redup, harga diri Jiang Sansui mengalami pukulan lain. Gelombang amarah membara di dalam hatinya, dan dia langsung menyerbu masuk bersama rakyatnya. Kamu Chen Feng, kamu bajingan, keluar dari sini. Wajah Jiang Sansui mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia memerintahkan dengan arogan. Jiang Sansui, apakah kamu sakit? Mengapa kamu meneriakiku? Ku rasa aku tidak memprovokasi kamu. Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah abu-abu, berjalan keluar rumah dan melihat ke arah Jiang Sansui dan yang lainnya, berkata tanpa rasa takut. Sial, kamu masih berani keras kepala saat kematian sudah dekat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih jenius dari keluarga Ye dan memiliki perlindungan dari keluarga Ye? Mendengar serangan balik Ye Chen Feng, wajah Jiang Sansui menjadi sangat suram. Kemarahan di matanya tidak disembunyikan sedikitpun. Dia memerintahkan dengan keras, kalian berdua, pergi dan patahkan kaki bajingan itu. Buat dia berlutut dan bicara padaku. Ya, Tuan Muda Jiang. Dua pria parubaya berjubah hitam, yang telah mencapai alam binatang roh tingkat ke-6, dengan hormat mematuhi perintah tersebut. Dengan rasa penindasan yang kuat, mereka berjalan menuju Ye Chen Feng selangkah demi selangkah. Saat mereka berdua mendekati Ye Chen Feng dan hendak menyerang, Ye Chen Feng, yang selurus tombak, bergerak lebih dulu. Kekuatan menindas yang mencekik mereka berdua meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Itu seperti banjir yang ganas, menghancurkan tekanan yang mereka lepaskan dan membombardir tubuh mereka dengan keras, menyebabkan mereka merasa tercekik untuk waktu yang singkat. Kemudian, Ye Chen Feng tiba-tiba maju selangkah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara dering, dan kekuatannya terjalin. Kemudian, dia meninju kedua tinjunya, dan membombardir dada dua makhluk roh kelas 6. Tidak baik. Merasakan kengerian dari dua pukulan Ye Chen Feng, wajah dua makhluk roh kelas 6 itu sangat berubah. Tanpa pikir panjang, mereka segera melepaskan kekuatan jiwa mereka dan memadatkan binatang spiritual mereka untuk melawan. Reaksi mereka bisa dikatakan sangat cepat, tapi kecepatan serangan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dengan dua, Bang, Bang, keduanya menerima pukulan berat di dada mereka. Tinjunya, yang diisi dengan kekuatan 2.500 kg, menghancurkan tulang dada mereka dan melukai binatang spiritual mereka yang telah menyatu ke dalam tubuh mereka. Mereka dikirim terbang lebih dari 10 meter, jatuh dengan keras di tanah, dan pingsan. Apa? Jiang San Sui melihat pemandangan di depannya, tercengang. Sorot matanya seolah-olah dia telah melihat hantu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Menurut pendapat Jiang San Sui, mencubit Ye Chen Feng sampai mati semudah mencubit semut sampai mati. Namun, fakta memberinya pukulan berat, membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Yang mulia memiliki sarana yang bagus. Anda benar-benar menipu kami. Tria parubaya yang memegang tiang bambu tipis dan pedang panjang berkata dengan suara serak. Matanya memancarkan sinar cahaya saat dia berdiri di depan Jiang San Sui. Tuan Wu, lumpuhkan dia untukku. Memikirkan kekuatan Tuan Wu sebagai bis ilusionis peringkat dua, hati gelisah Jiang San Sui sedikit tenang. Serahkan padaku. Tuan Wu mengangguk. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meledak, dan seekor ular besar bersisik muncul di benaknya. Itu berputar di atas kepalanya dan mendesis pada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, aku tidak peduli pertemuan kebetulan apa yang kamu alami, tapi kamu adalah daging mati hari ini. Ketika aku menangkapmu nanti, aku akan menggunakan pisau untuk memotong dagingmu dan membiarkanmu perlahan mati kesakitan. Jiang San Sui memandang Ye Chen Feng dengan ganas, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Berhenti. Saat Tuan Wu hendak menyatu dengan binatang spiritualnya dan bergerak, raungan marah terdengar di bawah langit malam yang gelap. Bai Xia tiba-tiba muncul, ditemani oleh ahli keluarga Bai. En, gadis yang sangat cantik. Aku tidak menyangka Bai Di Cheng memiliki kecantikan yang begitu menakjubkan. Jiang San Sui menatap Bai Xia, yang mengenakan gaun bermotif bunga putih. Sosoknya sangat indah, dan kulitnya sehalus batu giok. Matanya langsung menyala. Bai Xia, kenapa dia ada di sini? Ye Chen Feng tidak berharap Bai Xia membawa ahli keluarga Bai selarut ini. Dia sedikit terkejut. Penampilan Bai Xia mengganggu rencana Ye Chen Feng. Awalnya, bahkan jika dia bukan tandingannya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dengan kekuatan fisiknya yang kuat. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Begitu Bai Xia ditangkap, dengan maksud Jiang San Sui, hidupnya akan hancur. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Bai Xia berjalan cepat ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tapi tempat ini terlalu berbahaya. Sebaiknya kamu segera pergi, Ye Chen Feng membujuk dengan lembut. Jika kita pergi, kita pergi bersama. Bai Xia memandang wajah Ye Chen Feng yang dipahat dan berkata dengan keras kepala. Ye Chen Feng, aku tidak menyangka sampah sepertimu akan sangat beruntung dengan wanita. Bahkan aku sedikit iri padamu. Jiang San Sui memandang Bai Xia yang ramping dan anggun seolah-olah dia adalah mangsanya dan berkata dengan dingin, tapi hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Nona, kamu pergi dulu. Aku akan mengurus bagian belakang. Pakar keluarga Bai merasakan bahaya yang kuat dari Tuan Wu dan pria berjubah biru di samping Jiang San Sui. Dia memegang tombak panjang dan berdiri di depan Ye Chen Feng dan Bai Xia, mendesak dengan keras. Begitu ahli keluarga Bai selesai berbicara, Tuan Wu dan pria berjubah biru di samping Jiang San Sui menyerang pada saat yang sama. Dua tingkat dua bis ilusionis. Merasakan kekuatan keduanya, Ye Chen Feng juga merasakan sedikit tekanan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan level satu bis ilusionis sendirian, tapi dia jelas bukan tandingan level dua bis ilusionis. Namun, pada saat itu, tidak ada waktu baginya untuk mundur. Suara gemuruh datang dari bawah kaki Ye Chen Feng. Seperti seekor cita, Ye Chen Feng bergegas menuju pria berjubah biru yang mengenakan sepasang sarung tangan merah. Mengaum. Seekor badak putih mengjulang di tubuhnya. Ketika dia bergabung dengan binatang spiritualnya, badak, kekuatannya terus meningkat. Dengan ledakan keras, tinju kekuatan jiwa Ye Chen Feng dan pria berjubah biru itu bertabrakan. Kekuatan fisik dan kekuatan jiwa yang kuat meletus pada saat yang sama, mengguncang udara di sekitarnya hingga meledak. Deng-deng-deng. Menghadapi serangan pria berjubah biru itu secara langsung, tubuh Ye Chen Feng bergetar dan seluruh tubuhnya mundur tak terkendali. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Setelah melukai Ye Chen Feng dengan satu pukulan, pria berjubah biru itu menekan darah yang mengalir di tubuhnya dan dengan cepat mendekati Ye Chen Feng untuk terus melancarkan serangan fatal. Dia ingin melukainya sekaligus dan mengakhiri pertempuran. 30. Ini sudah berakhir. Pria berjubah biru mengepalkan tinjunya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba meletus, mengayunkan tinju Ye Chen Feng dan menabrak tubuhnya, membuatnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia jatuh di dinding bumi di kejauhan dan menghancurkannya. Cheng Feng. Ketika Bai Xia melihat Ye Chen Feng terluka, dia segera melepaskan kekuatan jiwanya tanpa berpikir dan memadatkan binatang spiritualnya, ular putih, untuk menyelamatkannya. Cantik kecil, kenapa kamu begitu bersemangat? Lebih baik kamu bermain denganku. Saat Bai Xia menyatu dengan binatang spiritualnya, Jiang San Sui muncul di sampingnya dalam sekejap, memadatkan binatang spiritualnya, laba-laba hitam, dan menerkamnya. Bai Xia bukan tandingan Jiang San Sui, yang merupakan makhluk roh tingkat kelima. Selain itu, dia terluka parah, jadi dia tidak bisa menahan serangan binatang spiritual Jiang San Sui, laba-laba hitam. Setelah sekitar tiga nafas, Bai Xia terjerat oleh sutra laba-laba putih yang dimuntahkan oleh laba-laba hitam dan tidak bisa bergerak. Merindukan. Ketika Tuan keluarga Bai melihat bahwa Bai Xia dalam bahaya, dia terkejut dan ingin meninggalkan Tuan Wu dan datang untuk menyelamatkannya. Namun, Tuan Wu masih lebih kuat darinya. Saat Tuan Wu melambaikan pedang bambu tipis di tangannya, tiga sinar energi pedang tajam ditembakkan dan menutup rute pelariannya. Cantik kecil, apakah kamu tertarik dengan sampah itu? Apakah kamu ingin aku mengundangmu untuk menonton pertunjukan? Lihat aku memotong anggota tubuhnya, dagingnya, dan biarkan dia perlahan mati kesakitan. Melihat Bai Xia, yang diikat kuat oleh sutra laba-laba dan memiliki sosok montok, mata Jiang San Sui langsung terbakar dengan semangat dan berkata dengan gila. Tidak, tidak, tolong jangan sakiti Cheng Feng. Hati Bai Xia bergetar, dan dia memohon belas kasihan dengan wajah pucat. Memohon padaku, Anda memohon saya untuk sampah itu. Menarik, sangat menarik. Melihat mata memohon Bai Xia, senyum di wajah Jiang San Sui menjadi lebih lebar, dan dia memerintahkan dengan keras, Tuan Su, bawakan sampah itu kepadaku. Ya, Tuan Muda Jiang. Pria berjubah biru itu mengungkapkan senyum sinis. Dia tiba di depan Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan ditekan oleh tanah kuning. Melihat Ye Chen Feng terbaring di tanah dengan aura lemah, pria berjubah biru itu mengungkapkan senyum sinis. Menurut pendapatnya, setelah mengalami pukulan yang begitu berat, Ye Chen Feng mungkin sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Saat dia mengulurkan tangannya untuk menarik Ye Chen Feng dari tumpukan tanah, mata Ye Chen Feng yang awalnya redup tiba-tiba menjadi tajam, seperti pedang yang terhunus, menusuk mata pria berjubah biru itu, menyebabkan dia kehilangan fokus untuk sesaat. Meski hanya sesaat, itu cukup bagi Ye Chen Feng untuk melancarkan serangan fatal padanya. Tinju Ye Chen Feng dijiwai dengan energi yang tak terkalahkan. Dia meninju ke arah kepala pria berjubah biru dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk membunuh pria berjubah biru dalam satu gerakan, Ye Chen Feng menekan kekuatannya hingga ekstrim. Kemanapun tinjunya pergi, udara meledak, langsung menembus pertahanan kekuatan jiwa pria berjubah biru itu dan menghantam kepalanya dengan keras. Retakan, dengan suara, kepala pria berjubah biru itu mengalami pukulan berat. Sejumlah besar retakan muncul di kepalanya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan di depannya yang benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan, senyum di wajah Jiang San Sui langsung membeku. Matanya tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Pertahanan soul force dari ilusionis binatang peringkat dua berada di luar imajinasi. Ye Chen Feng awalnya mengira bahwa pukulannya, yang diisi dengan 2.500 kg kekuatan, akan mampu menghancurkan kepalanya, tetapi kekuatan jiwa di kepalanya mengurangi sebagian besar. Telur darah, sekering. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia menggunakan kekuatan telur darah binatang spiritual untuk pertama kalinya. Dia menggabungkannya ke dalam tubuhnya dan memperkuat kekuatan serangannya. Soul force? Bagaimana mungkin sampah itu memiliki soul force? Bukankah dia tidak memiliki binatang spiritual? Jiang San Sui tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Dia benar-benar terpana. Mati. Setelah menyatu dengan telur darah, kekuatan Ye Chen Feng terus meningkat. Cahaya darah tak berujung berkumpul di telapak tangannya, meningkatkan kekuatan serangannya hampir 50%. Peningkatan kekuatan serangan yang tiba-tiba jauh melebihi ekspektasi Ye Chen Feng. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa telur darah itu luar biasa. Bang. Kepala pria berjubah biru itu mengalami pukulan berat lainnya. Kali ini, tinju Ye Chen Feng, yang diresapi dengan kekuatan jiwa, langsung menghancurkan kepalanya. Sejumlah besar darah berceceran di tanah. Jarum mendalam surgawi, tekan lukanya. Ye Chen Feng memanfaatkan kecerobohan pria berjubah biru itu. Setelah membunuhnya, dia segera mengeluarkan lusinan jarum perak dan menusukkannya ke titik akupunkturnya sendiri, dengan paksa menekan luka di tubuhnya. Soul Force, jarum perak, melihat jarum perak yang beterbangan di udara dan menusuk tubuh Ye Chen Feng, Baixia mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu dia, ini benar-benar dia, Cheng Feng benar-benar Tuan Chen. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa sampah itu begitu kuat? Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh Tuan Su. Melihat mayat pria berjubah biru itu jatuh dengan keras ke tanah, Jiang Sansui terkejut dari bagian terdalam jiwanya. Dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dan Tuan Wu terganggu karena ini. Memanfaatkan kesempatan ini, ahli keluarga Bai segera menggunakan keterampilan jiwanya. Cahaya tombak panjang seperti ular terbang keluar dan menusuk ke arah dada Tuan Wu. Pedang bayangan. Tuan Wu, yang tidak bisa menghindari serangan skill jiwa dari ahli keluarga Bai, segera bereaksi dan menggunakan skill jiwanya untuk melakukan serangan balik. Puff-puff. Dua suara, keduanya diserang oleh keterampilan jiwa satu sama lain pada saat bersamaan. Binatang spiritual mereka, yang bertahan dengan sekuat tenaga, terluka parah. Jangan datang. Jika kamu berani datang, aku akan segera membunuhnya. Melihat Ye Chen Feng dengan cepat mendekatinya, Jiang Sansui, yang kembali sadar, segera menarik Bai Xia, yang terjerat sutra laba-laba dan tidak bisa bergerak, di depannya dan mengancam dengan keras. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya, karena kamu tahu betul konsekuensi menyakitinya. Kata Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Kamu benar, aku tidak akan membunuhnya, tapi aku berani mencakar wajahnya. Jiang Sansui dengan sengaja membelai wajah halus dan lembut Bai Xia dan mengancam dengan dingin, tidakkah menurutmu akan sangat disayangkan jika aku menggaruk wajah yang begitu cantik? Biarkan dia pergi, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi jelek. Untuk Bai Xia, dia membuat konsesi. Aku bisa membiarkannya pergi, tapi itu tergantung pada apakah kamu patuh. Jiang Sansui menatap wajah suram Ye Chen Feng dan berkata dengan senyum dingin. Apa yang kamu inginkan? Mata Ye Chen Feng berkedip tajam saat dia bertanya dengan suara rendah. Hancurkan meridianmu sendiri dan menyerah dengan patuh. Jiang Sansui memerintahkan dengan keras. Tidak, Cheng Feng, jangan dengarkan dia. Bahkan jika kamu menghancurkan meridianmu sendiri, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Mendengar perintah Jiang Sansui, Bai Xia, yang wajah cantiknya menjadi pucat, berteriak keras. Sialan, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mencakar wajahmu. Jiang Sansui dengan kuat memegangi leher Bai Xia dan memperingatkan dengan keras. Melihat wajah Bai Xia yang kesakitan, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, baik, kamu menang. Aku setuju untuk mematahkan meridianku sendiri, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa setelah kamu menghancurkan meridianmu sendiri, kamu tidak bisa menyakitinya. Kalau tidak, kita akan bertarung sampai mati. Baik, aku berjanji padamu. Selama kamu menghancurkan meridianmu sendiri, aku tidak akan menyakitinya. Jiang Sansui menunjukkan senyum puas dan setuju. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Kata Ye Chen Feng dengan kepalan tangan.